Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemahaman singkat dari apa yang dihutbahkan oleh Dr. Yusuf Ali Saleh Apa dari Yemen yang bermukim di pondok pesantren modern Darussalam, Garut, Jawa Barat Judul khutbah hari ini adalah beliau menjelaskan tentang tijarah ma'ar Ramadan yaitu perniagaan di bulan Ramadan Bermula dari surat Fatir ayat 29 yang mana Allah menjelaskan dalam kalimat itu sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan salat dan orang-orang yang berinfak dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa rezeki maka mereka itulah orang-orang yang mengharapkan tijaratan perniagaan yang tidak merugi lalu dalam keterangan beliau adalah bulan Ramadan adalah bulan yang maha mulia bulan yang diberikan oleh Allah di dalamnya pengampunan bulan yang di dalamnya kita membaca Al-Quran bulan yang di dalamnya kita mendapatkan makfirah ataupun Allah bulan yang di dalamnya kita mendapatkan rahmat Allah bulan yang di dalamnya kita terlepas dari api neraka jika orang-orang mu'min itu sungguh-sungguh berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang-orang yang bertakwa maka Ramadan adalah ibarat pasar yang mana di pasar itu datang peniaga-peniaga peniaga-peniaga yang berhasil itu adalah peniaga-peniaga yang apabila keluar dari bulan Ramadan nanti mendapatkan keuntungan besar dari Allah dari apa yang ia kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka banyak orang-orang memasuki Ramadan tapi ia keluar tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan haus maka dalam kalimat itu berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tak mendapatkan balasan apa-apa kecuali adalah lapar dan haus lalu beliau menyatakan bahwa bacaan Al-Quran lalu puasa kita itu ya syfa'ani memberikan syafa'ah di hari akhirat maka perbanyaklah membaca Al-Quran tilawatul Al-Quran kalau dapat, kalau bahasa saya kalau dapat kita khatamnya jangan sekali dua atau sampai tiga kali khatam di dalam bulan Ramadan karena ia akan memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang membacanya dan juga puasa Ramadan memberikan syafa'ah kepada orang-orang yang bersuasa di hari akhir bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang Allah angkat orang-orang yang berpuasa di dalamnya di dalamnya terdapat pahala mulai dari 10 kali lipat sampai kepada 700 kali lipat apabila kita melakukannya berpuasa dengan baik lalu amal yang paling baik di dalam bulan Ramadan adalah memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa karena kita mendapatkan pahala dari orang yang kita berikan perbukaan teri tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu lalu beliau menyampaikan juga bahwa apabila masuk bulan Ramadan orang-orang yang berpuasa dengan baik maka di akhirat nanti ia diberikan khusus pintu untuk memasuki surga yaitu disebut dengan babur rayyan yaitu pintu rayyan yang tidak masuk melalui pintu ini ke dalam surga kecuali orang-orang yang berpuasa akhirnya beliau mengatakan bahwa jadilah orang-orang peniaga-peniaga yang jeli di dalam bulan Ramadan sehingga perniagaan kita itu mendapatkan keuntungan ketika kita keluar di dalam bulan Ramadan maka perhatikanlah orang-orang susah di sekitar kita berbagilah di dalam bulan Ramadan karena pahala berbagi di bulan Ramadan pahala kita berbuat baik di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah daripada bulan-bulan biasa akhirnya beliau mengatakan ada dua hal yang dikatakan ketika Rasulullah akan menaiki mimbar maka ketika itu malaikat Jibril membacakan doa lalu di aminkan oleh Rasulullah maka ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat apa kalimat amin yang kau katakan pertama adalah orang yang masuk di dalam bulan Ramadan lalu ia tidak berbuat kebajikan apapun di dalam bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan itu tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa maka di aminkan orang ini adalah orang yang sangat merugi ketika memasukkan Ramadan yang kedua adalah ia bergaul dengan ayah dan ibunya dengan orang tuanya tapi ia tidak menunaikan kebajikan-kebajikan yang pernah diberikan oleh ayah dan ibunya berarti ia tidak membawa orang tuanya untuk masuk ke dalam surga maka orang ini adalah orang yang termasuk durhaka kepada orang tua dan di aminkan oleh Rasulullah yang ketiga adalah orang yang berseteru antara satu dan yang lain tetapi masuk dalam bulan Ramadan tidak memaafkan satu sama lain maka orang ini adalah orang-orang yang merugi demikianlah sedikit singkat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mutakin yang bertakwa kepada Allah keluar dari bulan Ramadan kita berubah merubah sikap dan menjadi orang-orang yang bertakwa dalam arti la'allakum tat takun menjadi orang-orang yang haqqa tukatih orang-orang yang benar-benar bertakwa lebih kurang mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton